Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut yang belum subscribe channel yang mantap ini silahkan subscribe kawan baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada sahabatku subscriber yang telah mengiring ini ya ini MPS dikirimin Hai kurma ya kurma sari kurma ya ini ini dari HNI ya halal network internasional ini dari PT PT apa ini Hai dari PT HP AI Hai kemudian saya MPS juga dikirimi Hai hakbat-hakbat usaudah HP iya nih Hai fungsi mantap untuk kesehatan semuanya ini juga MPS dikirimin kopi 7 elemen dan yang sangat menarik juga disini adalah MPS dikirimin pasta gigi herbal HP AI ya HP AI Nisiwak ya ini diproduksi oleh PT miswak utama ya di Bangil Indonesia kemudian yang mendistribusikan adalah PT HP AI Jakarta nah ini jadi MPS dikirimin ini oleh Bunda Nana kalau nggak salah dari Cibubur ya ya Cibubur ya mah dari Cibubur Bunda Nana ya ini untuk stamina semua ya untuk kesehatan Hai dan ini kita sudah dibuat Hai dan ini kita sudah dibuat udah dibuat anunya belum air air masaknya belum nih Hai kopi 7 elemen Hai ya panduan nikmarsah rasa mantap ini kerjasama kayaknya dengan HNI ya halal halal network internasional nah Hai saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nana yang telah mengirim ini Hai dan saya juga mendoakan agar segala macam jenis usahanya lancar Hai rejekinya terus dimurahkan Hai dan yang terpenting diberi kesehatan selalu dan diberkahi umur yang panjang Hai inilah salah satu tujuan daripada kita menyambung silaturahmi dimanapun baik itu di tetangga silaturahmi dengan tetangga ya di rumah di kampung termasuk silaturahmi di media sosial Hai nah jadi jika kita membuatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya dengan positif maka banyak sekali manfaatnya Hai ya sepertilah channel yang mantap ini kawan makanya saya berikan judul channel ini adalah channel MPS Sangmayor Pomer 1 artinya Hai bolehlah kita berbeda suku bolehlah kita berbeda agama berbeda ras etnis golongan bahkan dalam profesi berbeda dalam profesi berbeda dalam pandangan politik berbeda partai berbeda ormas berbeda dukungan dalam politik namun kita tetap satu biarkanlah perbedaan-perbedaan itu terjadi secara alamiah namun silaturahmi jangan pernah diputuskan persatuan Indonesia jangan pernah diputuskan karena di dalam persatuan itu karena di dalam menyambung silaturahmi itu maka kita akan kuat kita bisa saling tolong-menolong saling tolong bantu-membantu bersatu bergoton-royong dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dan ini saya merasakan manfaatnya sangat-sangat luar biasa Hai karena apa menggunakan media sosial untuk memperbanyak teman ya inilah salah satu efeknya ya MPS dikirimi dari saudara kita ya ini adalah Sari Kurma ya dead syrup premium dari logonya HNI ini dari B udah ada BPOMnya ya ini didistribusi didistribusikan oleh PT HP AI mantap sekali nih kawang untuk kesehatannya Sari Kurma nah termasuk ini Herbal Alami ya HP AI HP AI ya ini sangat bagus itu kesehatan semua ya termasuk kopinya ini kopinya airnya udah dimatang belum Bunda lagi masak airnya ya Nah yang menarik juga ini kawan pasta gigi ini karena dari dulu saya itu di di komunitas peta di komunitas peta ini sudah ada kalau di peta sendiri ya yang saya pimpin itu sudah bisa buat bolam lampu ya komunitasnya ya sudah bisa buat sabun mandi sabun mandi yang padat ada yang sama ada sabun cuci piring itu sudah bisa nah dulu saya pingin cita-cita pingin buat apa odol seperti ini pasta ya khusus buatan komunitas tapi belum bisa nah ternyata ini yang ada mantap nih ya ya ini dari HP AI ya HP AI siwak nah sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nana ya ya rezikinya benar-benar lancar dan begitu pun sahabatku semuanya sudah banyak sudah banyak sekali manfaatnya channel ini kawan beberapa waktu lalu ada sahabat kita ya dari subscriber Pak Benny ini juga ya oh membantu membeli kulkas dan banyak termasuk Kapten Rob itu kan kenalnya lewat YouTube dan banyak yang lain kawan dan semuanya banyak sekali semua karena media sosial nah inilah manfaatnya jika kita gunakan media sosial ini dengan baik ya menggunakan media sosial untuk menyambung siratu rahmi untuk berdiskusi ya maka jangan gunakan media sosial itu untuk mencari lawan mencari musuh jangan bolehlah berdiskusi ketat berdiskusi terus tapi jangan sampai dari hasil diskusi itu malah bermusuhan ya malah saling mengeluarkan dari orang dari grup jangan kawan jika ada saudara kita mungkin yang terlalu semangat menyampaikan informasi di grup terlalu semangat diskusi jangan dibenci cukup mungkin selalu diingatkan terus kenapa ya WA grup-grup WA sekarang ataupun Facebook ataupun Instagram dan sebagainya itu adalah salah satu sarana untuk kita saling mengenal lintas wilayah lintas daerah bahkan lintas negara nah sebelum ada medsos ini kan kita paling saling mengunjungi antara desa dengan desa lain antara kampung yang mungkin antara provinsi tapi kan kita kurang banyak mengenal orang tapi dengan ada medsos ini oh bertambah saudara kita ini pesan saya kawannya jadi mari kita gunakan media sosial ini dengan bijak dengan baik untuk mencari saudara bukan mencari musuh dan hindari untuk mengupload atau menyebarkan berita-berita hoax ya jangan ada kebencian fitnahan dan sebagainya jika ada mungkin yang menyampaikan berita itu dan hilaf nah kita harus saling mengingatkan ya ada yang tahu oh ini saudara saya ini kayaknya yang disir ini hoax segera ingatkan pentingnya saling mengingatkan disini kawan karena saya lihat rupanya undang-undang ITE dan sebagainya itu gak langsung diterapkan tapi selalu ada peringatan selalu ada peringatan nah gitu ya jadi selalu saling mengingatkan kawan biar kita terus selalu menjaga silaturahmi menjaga persaderaan dan terlebih khusus menjaga persatuan Indonesia terima kasih sekali lagi pada Bu Nana sukses selalu ya Bu Nana terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati